Air Danau Kelimutu di Kabupaten Enden, Nusa Tenggara Timur berubah warna dari warna hijau kebiruan menjadi warna coklat kehitaman. Wisatawan pun diimbau untuk tidak mendekati area kawah. Salah satu air danau dari tiga kawah Danau Kelimutu di Kabupaten Enden, Nusa Tenggara Timur berubah warna dari hijau kebiruan menjadi coklat kehitaman. Perubahan ini mulai terjadi sejak 17 Mei 2024 hingga saat ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PFMBG menyebut perubahan ini terjadi karena sejumlah faktor seperti curah hujan yang tinggi maupun kemungkinan perubahan komposisi air danau akibat pelarutan batuan. Meski demikian, belum diketahui penyebab pasti perubahan warna ini. Namun dugaan besar akibat perubahan suhu atau pengaruh naiknya gas dari dasar kawah. Menurut PFMBG, fenomena perubahan warna air kawah danau Kelimutu ini pernah terjadi sebelum pada bulan Desember 2018 hingga Januari 2019. Menurut PFMBG, fenomena perubahan warna air kawah danau Kelimutu ini pernah terjadi sebelumnya pada bulan Desember 2018 hingga Januari 2019. Perubahannya adalah sekarang warnanya menjadi warna coklat kehitaman. Jadi warna coklat kehitaman ini pernah terjadi di Bunuh Api Kelimutu pada tahun 2018 di bulan Desember hingga Januari 2019. Pada tanggal 22 Mei kemarin ini, kami melakukan pemeriksaan dari, ada perubahan lagi dari yang sebelumnya warnanya hijau kecoklatan, ada yang sebelumnya warna hijau kecoklatan pada tanggal 21 Mei. Pada tanggal 22 Mei ini berubah menjadi warna coklat kehitaman. Hingga saat ini status Gunung Api Kelimutu masih berada dalam level 1 normal. Namun warga dan wisatawan diimbau tidak mendekati area kawah dan tetap mengikuti rekomendasi PFMBG. Citos Natun, Kompasi VND, Nusa Tenggara Timur